Selamat pagi teman-teman kita akan melanjutkan tutorial kita cara membuat desain sertifikat menggunakan Microsoft Word tampilannya seperti ini biru dengan variasi emas silahkan teman-teman bagi yang mau bisa langsung di absen saja di komentar nanti kita akan langsung bagikan linknya untuk didownload Oke kita langsung saja pada tutorialnya langkah pertama teman-teman seperti biasa kita buat dulu untuk ukurannya kita ambil new lalu ambil blank dokumen setelah itu silahkan teman-teman bisa masuk menu layout lalu masuk landscape ya di sini ukurannya kita menggunakan A transportnya atau ampat biasa lah seperti itu kalau sudah teman-teman eh kita ganti untuk marginnya kita pilih custom margin kita masukkan disini 0,5 ya 0,5 teman-teman silahkan dimasukkan 0,5 cm ini ini juga sama 0,5 cm semuanya margin bottom-up lab dan rag 0,5 cm kalau sudah kita masukkan dulu sebuah eh untuk premnya ya seperti ini lalu teman-teman silahkan untuk filmnya kita ganti fiturnya menjadi premnya seperti ini ini untuk digunakan A4 tidak blur ya dan nanti yang kita bagikan pun sudah langsung hasil jadinya oke oke sebelumnya admin lupa ya sebetul pernyataan saja desain ini admin buat dengan cara sendiri dan desain sendiri dibuat seoriginal mungkin dan beberapa histori dan referensinya pun ada jadi teman-teman kalau misalkan ada kesamaan ada unsur ketidaksengajaan dan admin sendiri berusaha untuk tidak menjiplak atau mengambil desain orang lain ataupun mencuri ya dalam artian tidak melakukan izin jadi ini benar-benar pure dibuat sendiri dan silahkan digunakan selama tidak di repost dan tidak dijual ya jadi pri saja lah seperti itu untuk media belajar dan untuk penggunaan pribadi saja oke kita lanjutkan itu sedikit yang sekarang kita masuk outline dulu ya kita hilangkan outline setelah itu teman-teman untuk eh backgroundnya tekan dan kontrol kita duplikat ya seperti ini setelah itu kita perkecil dulu setelah di berkecil kita masuk menu format sepil lalu pilih picture dan di picture sendiri di sini kita pilih untuk rencana ya teman dalinya klik insert ya di sini distorsi teman-teman bisa kita pilih crop lalu ada pitnya oke ini sudah dalam bentuk perbandingan yang sama dengan yang dibuat di versi Corel draw ya nanti kita juga akan dicontohkan untuk Corel draw nya teman-teman sebatas sharing saja dan untuk tutorialnya dan selanjutnya kita masukkan sebuah eh text box ya di sini kita drag saja kalau sudah di drag kita masuk format file nya kita no file dan notline nya kita notline sekarang kita masukkan deskripsi nya untuk deskripsi di sini admin sudah menyediakan ya ada eh dari bentuk notepad jadi supaya cepat juga jadi disini khusus untuk pempermatan saja ya kita pastikan sebenarnya ini lebih ke kebutuhan pribadi saja jadi apa yang ingin dimasukkannya boleh oke disesuaikan dengan kebutuhan Oke kalau sudah teman-teman yang tulisan sertifikatnya kita perbesar dulu dan opach achievement ya karena ini merupakan text dummy alias bohong saja jadi untuk pempermatan saja kita masukkan di tengah dan yang sertifikat ini ya ponnya kita ganti menjadi serabi ponnya admin eh mendapatkan lisensi dan membeli langsung dari hasta tipe untuk pon yang ini teman-teman nanti bisa digunakan membeli langsung ya atau bisa di preview saja di website ini coba dilihat disini admin tidak mendistribusikan ponnya jadi mencontohkan atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan pon yang lainnya bisa dilihat benda di Google Pond Oke disini teman-teman kita beri dulu untuk warnanya kita akan gunakan warna gradasi ya warna gradasi emas ya caranya gradien lalu pilih more gradien kita pilih gradien pil hadis ini sudah ada warna emas bekas dari saya tadi ya dan sebenarnya mudah saja untuk warna emas sendiri jadi teman-teman tinggal dipilih saja disini ya emas itu warna coklat dengan warna putih agak kekuning-kuningan lah emang warna emas beda-beda mungkin ada yang berwarna hitam emas maksudnya yang agak merah ya jadi tinggal di caranya tinggal di klik saja lalu dipilih kalau tidak ada bisa lihat disini custom dan atau di standarnya jadi tinggal kita pilih dari tangga warna seperti ini kalau sudah teman-teman kita berikan shadow biar jelas kita pilih disini saya daunnya dan untuk saya juga bisa diatur oleh teman-teman sendiri misalkan kita pilih 100% dengan blur dikurangi jadi jelas ya di belakangnya bisa kita lihat setelah itu kita rapihkan dulu yang ini op-up-up-up achievement nya disini eh spasinya teman-teman kita perpendek dulu ya ya kita buang satu dan kita perbesar sedikit info ya bahwa untuk spasinya sendiri disini eh kita bisa di custom ya berdasarkan actually ya kita pilih dulu lalu ada for maksudnya ada home di format disini ada line spasinya tapi dengan catatan teman-teman kita pilih dulu untuk keduanya kita pilih satu ya setelah itu atau kita bisa pilih lebih dekat dengan line spasing disini ada single akili kita pilih Excel ya disini 12pt ya kita coba dulu 12pt Oh ternyata eh terlalu menyempit maka kita bisa pilih kembali misalkan dengan 30 ya 30 poin misalkan tuh disini kan sudah bisa kelihatannya teman-teman kita pilih kembali misalkan yang disini dengan 50 coba tetapi ngomongin Oke supaya tidak lama ya maaf itu hanya mencontohkan saja kita pilih satu setelah itu yang ini kita pilih untuk punya yang dibawah itu saya menggunakan eh source Open Sen nya seperti ini dan untuk renalin urdin nya kita perbesar dulu Oke kita pilih dengan menu ball ya seperti itu ini juga kita pilih ball dan yang di bagian bawah kita rapihkan dulu teman-teman Oke disini teman-teman untuk namanya juga kita bisa ganti eh menggunakan gradiennya seperti yang tadi kita pilih dulu on setelah itu kita pilih gradient dan more gradient eh untuk gradient sudah disediakan dan kita tinggal pilih saja beberapa efeknya ya supaya lebih jelas seperti yang tadi seperti ini yang dibawah eh terlalu besar kita kurangi saja dulu Oke dan sekarang tinggal kita buat lainnya ya ada dua ya lain di sebelah ini dan lain yang melingkari nama ya kita pilih dulu insert lalu save lalu ada retangle ya kita gambarkan retangle nya disini Oke kalau sudah untuk formatnya filenya kita bisa kosongkan supaya kelihatan dan untuk lainnya kita bisa pilih PT dulu ya untuk ketebalannya teman-teman bisa dilihat dan untuk lainnya kita pilih gradasi dengan gradasi yang tadi ya eh caranya teman-teman bisa dipilih saja disini karena kalau sudah digunakan biasanya ada historinya ya seperti ini jadi tinggal kalau pilih saja warna yang digunakan sebelumnya yaitu warna coklat atau warna emas dengan warna putih ya seperti ini Oke sebenarnya terlalu kebesaran untuk lainnya kita perkecil dulu ya Oke kalau sudah sekarang kita pilih format lalu ada position dan pilih center Oke seperti ini eh kita kontrol Z dulu kita pilih dulu web tag nya ya kita pilih dulu in front ya kita pilih in front in frontek karena ini memang terdiri di beberapa set teman-teman jadi eh perlu disesuaikan juga kalau misalkan disini tidak bisa ya karena memang eh menggunakan wapting ya jadi harus dibuat atau digisir manual saja karena ini bentrok dengan save yang dibuat di belakang atau di background yang tadi Oke kalau sudah sekarang tinggal kita membuat prem untuk tulisannya tekan kontrol sambil di duplikat ya sambil di drag maksud saya setelah itu kita drag dulu guys sorry frame nya terangkat kita simpan oke kira-kira seperti ini sampai pada ke mendekati tulisannya Oke seperti itu Oke inilah sertifikat dari belajar Nesia channel mudah-mudahan bermanfaat teman-teman silakan yang mau habis saya dikomentar terima kasih sudah saya menyaksikan salam belajar bersama kira-kira seperti itu